Intro Ketua Umum Federasi Sepak Bola Kamboja, Sao Soha Resmi mengumumkan mundur dari jabatannya sebelum Timnas Kamboja U22 Menghadapi Timnas Indonesia U22 Hal itu diketahui dari laman resmi Facebook miliknya Setelah gagal bersaing di grup A SEA Games 2023 Saya akan memenuhi janji saya untuk mundur dari Ketua Umum Federasi Sepak Bola Kamboja Ini merupakan bentuk tanggung jawab saya Ujarnya dikutip dari Facebook Pengumuman mundurnya Sao Soha tentu cukup mengejutkan Sebab sebelumnya Sander diberitakan dia memang akan mundur dari jabatannya Namun keputusan itu diambil jika Kamboja gagal lolos ke semifinal SEA Games 2023 Teranyar, Kamboja kalah 0-2 dari Myanmar pada laga yang berlangsung pada hari Minggu 7 Mei 2023 Hasil itu membuat Kamboja turun ke peringkat ketiga kelas main sementara grup A SEA Games 2023 Kekalahan itu diduga menjadi penyebab utama Sao Soha undur diri Sebab sebenarnya Kamboja masih punya peluang lolos ke semifinal SEA Games 2023 Dengan catatan, Kamboja wajib menang melawan Timnas Indonesia Uda 2 di laga Pamungkas Grup A Meski hal itu cukup sulit Dibilang cukup sulit Sebab Timnas Indonesia tampil menggila dalam tiga laga terakhir Terbaru Garuda Muda menang telak 3-0 atas Timor Leste Sebelumnya Timnas Indonesia mengalahkan Filipina 3-0 dan Myanmar 5-0 Torean itu membuat Timnas Indonesia Uda 2 bercokol di peringkat pertama kelas main grup A SEA Games 2023 Dengan raihan 9 poin Catatan itu sekaligus membuat tim asuhan Indonesia Free tersebut Dipastikan lolos ke semifinal SEA Games 2023 Dengan kata lain masih ada satu tiket semifinal dari grup A Terima kasih telah menonton!